Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, bapak bangsa Turki yang dikagumi Soekarno Mustafa Kemal Ataturk tiba-tiba jadi perhatian Indonesia karena akan menjadi nama jalan di Menteng Mustafa Kemal Ataturk tiba-tiba menjadi perhatian Indonesia Hal itu karena tokoh kemerdekaan Turki itu akan menjadi nama salah satu jalan di Menteng Jakarta Setelah nama Presiden Indonesia Soekarno diabadikan sebab nama jalan di depan KBRI di Ankara Belumat Turki telah menganukrakan nama jalan di depan kantor keretaan besar Republik Indonesia Ankara Yang baru dengan nama jalan Ahmet Soekarno Mustafa Kemal Ataturk merupakan seorang panglima sekaligus seorang revolusioner yang berperan besar dalam pendirian Republik Turki Dia adalah Presiden terutama Turki dan reformasinya telah memodernisasi negara itu Mustafa lahir pada 1881 di Salonika, sekaligus Salonika Yunani yang saat itu merupakan mulai kegagaran Ottoman Sebagai orang pemuda Mustafa Kemal Ataturk terlibat dengan Turki muda sebuah kelompok revolusioner yang menggulingkan Sultan pada 1909 Ataturk memimpin perang kemerdekaan Turki dan menandatangani perjanjian Lausani Pada 1923 yang menjadikan Turki sebagai Republik Negara Turki kemudian mulai terbentuk namun tidak lagi menjadi negara konservatif seperti Ottoman Tapi menjadi negara Turki modern dengan nilai sekuler seperti Satin Sebagai presiden pertama ia mendapat gelar Ataturk atau Bapak Wangsa Turki Mustafa Kemal menjadi komandan pos tentara Osmania pada 1909 hingga 1918 Reformasi sosial dan ekonomi adalah bagian penting dari strateginya Pada 1911 ia bertugas melawan Italia di Libya Dan kemudian dalam perang Balkan 1912-1913 Dia membuat reputasi militernya dengan memukul mudur invasi sekutu Setelah Republik Turki berdiri pada 29 Oktober 1923 Mustafa Kemal menjadi presiden pertama Dia mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin Memperkenalkan kelebihan kelendar jerjurian dan mendesak orang untuk mengenakan pakaian barat Yang juga melakukan industrialisasi, mendirikan pabrik-pabrik milik negara di seluruh negeri Serta membangun jaringan kereta api Banyak undang-undang baru untuk menetapkan keseteraan hukum antara jenis kelamin Mustafa menghampus undang-undang cadar perempuan dan memberi perempuan hak untuk memilih Meskipun dia yakin sedang memajukan negara Tidak semua reformasi Mustafa Kemal diterima dengan hangat Kebijakannya tentang sekularisme negara sangat kontroversial Dan dia dituduh merusak tradisi budaya yang penting Pada semester 34 Ia memperkenalkan nama keluarga di Turki Dan ia mengambil nama belakang atas Turki Yang berarti bapak Turki Ia meninggal pada 10 November 1938 Setelah terkena penegi siung sesatnya Terima kasih telah menonton!